Pemirsa dalam rapat kerja bersama pengurus KONI Kabupaten Kota, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan bahwa sebagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pasca PON ke-22 di Papua kemarin, KONI Provinsi Jambi telah merumuskan kebijakan langkah dan upaya strategis dalam melaksanakan pemusatan latihan nantinya untuk PON Sumut Aceh. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi menggelar rapat kerja bersama pengurus KONI Kabupaten Kota se-provinsi Jambi dengan tema mewujudkan olahraga Provinsi Jambi berprestasi bertempat di salah satu hotel ternama di kota Jambi pada Senin 17 Oktober 2022. Raker Prof ini diselenggarakan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan rapat kerja KONI Provinsi Jambi yang terarah, teratur, dan sistematis serta meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan persepsi, komitmen dengan tujuan bersama dalam rangka peningkatan prestasi khususnya olahraga di Provinsi Jambi. Hadir sekaligus membuka kegiatan Raker Prof ini, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Wakil Ketua Umum KONI Pusat Majen TNI Purna Sudarmo dan Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan beserta jajaran pengurus anggota diikuti oleh 47 cabang olahraga dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyampaikan bahwa dalam perkembangan dan pembinaan olahraga di Provinsi Jambi pasca PON ke-22 di Papua kemarin, KONI Provinsi Jambi telah merumuskan kebijakan langka dan upaya strategi dalam melaksanakan pemusatan latihan nantinya untuk PON Sumut Aceh. Budi juga mengingatkan beberapa program KONI Provinsi di tahun 2023 yang harus dilaksanakan seperti PORPROF, PORWIL, KEJURWIL, dan KEJURPROF. Semuanya wajib dilaksanakan karena salah satu syarat untuk menuju PON Sumut Aceh nantinya. Budi juga mengatakan dengan dekelarnya kegiatan RAKERPROF ini, KONI Provinsi Jambi dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan olahraga di Provinsi Jambi. Di kesempatan yang baik ini pula, ia menyampaikan bahwa Gubernur Jambi sudah menandatangani agar anggaran di tahun depan bisa kembali ke KONI Provinsi Jambi. Diatanya harus dilakukan PON Provinsi Jambi, salah satunya PORPROF, ada PORWIL, ada KEJURPROF, ada PRAPON. Ini mesti kita laksanakan karena memang ini salah satu kewajiban kita untuk menuju PON Sumut Aceh. Kalau ini tidak kita laksanakan, satu saja tidak dilaksanakan, itu tidak bisa ikut PON di Sumut Aceh. Harapan kita dengan anggaran RAKERPROF ini, Bapak Gubernur tadi sudah menuju anggarannya kembali ke KONI Provinsi Jambi, dan insya Allah amanah ataupun nantinya ke depan diberikan Gubernur agar kita distribusikan kepada capor-capor yang ada di bawah naungan KONI Provinsi Jambi. Berapa bang anggaran untuk 2023? Alhamdulillah tadi Pak Gubernur bilang ada 21 miliar. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris, yang hadir dalam acara itu menyampaikan apresiasi terhadap acara RAKERPROF KONI Jambi 2022 dan berharap agar para pengurus cabur tersebut bersemangat dan para atlet terus dibina. Al-Haris juga menyampaikan banyak event yang akan dikelar ke depan, untuk itu ia ingin ada peningkatan kualitas dalam bidang olahraga bagi Provinsi Jambi. Dirinya juga mengatakan akan memperjuangkan anggaran untuk KONI Provinsi Jambi. Kita sangat banyak event yang harus kita lakukan dari mulai ke Corwil, Prapon, dan Portiri. Koprok juga yang akan kita lakukan. Nah ini semua membutuhkan energi kita, energi kita, semangat kita, juga penasal kita. Dalam acara RAKERPROF tersebut, Gubernur Al-Haris bersama Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan memberikan uang santunan kepada atlet yang rumahnya menjadi korban kebakaran.